Pengennya gue sih, gue dateng ke lu bawa kabar baik. Dan ada kabar baiknya, tapi ini sebenernya video nih kabar yang kurang menyenangkan. Terutama untuk 3 kota yang karena pandemi harus diundurin jadwalnya. Kota yang gue maksud adalah Semarang, Palembang, dan Medan. Mohon maaf untuk orang yang mau nonton di 3 kota tersebut. Mohon maaf untuk kota tersebut, penyelenggarannya terpaksa diundur. Karena kondisi pandemi di sana belum membaik. Jadi dari kotanya sendiri belum ada pergeseran ke misalnya PSBB transisi, belum ada indikasi izin acara dikeluarkan, dan segala macam indikasi atau kebijakan dari pemerintah kota tersebut atau pemerintah provinsinya yang membuat kami bisa menyenangkan acara. Sebaliknya ada beberapa daerah yang juga udah mulai kelihatan lebih cerah. Di beberapa video kebelakang, gue pernah bilang bahwa Jakarta tampak paling cerah nih kemungkinan jadinya. Tapi ada kota-kota lain juga. Gue denger Balikpapan, terus Makassar, terus Palu, terus Denpasar, Banda Aceh juga kelihatannya rada cerah. Nah tapi untuk 3 kota yang tadi, tanggal penyelenggarannya gue undur, jadi TBC atau To Be Confirmed, atau akan dikonfirmasi kemudian, dan berarti tanggal penjualan tiketnya juga gue undur. Lu akan mendapatkan kabar terbaru tentunya di website tersinggungolehpanji.com Gue mau ngasih lihat sebuah video, ini adalah grafis yang gue dapatkan, nanti sumbernya gue kasih tau juga di video tersebut. Gue pengen ngasih lihat soal pertumbuhannya, dan seperti yang lu bisa lihat, ada banyak kota yang mengkhawatirkan dari sisi pandeminya. Kalau masalah naik-naik sih, tapi kalau naiknya pelan dan mulai kelihatan akan flat, itu masih mending. Masalahnya ada yang numbuhnya tuh signifikan. Nah ini yang membuat gue jadi khawatir, salah satunya tentunya adalah Surabaya. Nah tapi gue belum bisa mutusin apakah Surabaya diundur atau tidak, karena kotanya masih di Desember, jadi masih cukup lama. Tapi kalau dilihat dari keadanya, kayaknya sih Surabaya akan diundur juga. Tapi gue belum umumin ya, yang udah pasti gue undurin adalah Semarang, Palembang, dan Medan. Gue udah kasih tau, Bang Medan jalanin aja, karena toh semuanya berjalan seperti biasa. Iya, tapi harusnya nggak gitu. Gue tau saat ini lagi jalan kayak biasa, tapi harusnya nggak seperti itu. Dan izin kan juga nggak dapet, lihat kan gue butuh izin dari tempatnya, tempat acaranya, mereka kan harus membolehkan gue bikin acara di situ, plus dari pemerintah kotanya, atau pemerintah provinsinya. Nah ini yang agak sulit, izin itu yang agak sulit untuk keluar. Dan guanya juga, kalau ngeliat kotanya masih nggak disiplin dari sisi PSBB, gue juga takut untuk kesana, karena takut pulang ke rumah, bawa penyakit untuk anak-anak dan istri gue. Nah jadi, untuk saat ini, untuk tiga kota tersebut, mohon maaf jadi mesti diundur, gabung dengan beberapa kota yang lain. Nah, sebaliknya, segera siap-siap tadi kota yang udah gue sebutin tuh. Ada Makassar, ada Balikpapan, dan ada Denpasar. Ini kelihatannya termasuk juga Palu, yang akan diselenggarakan di November show-nya. Ini kelihatannya akan buka tiket tanggal 20, eh tanggal, apa, 20 Agustus. 20 Agustus tuh tepatnya untuk, sorry, sebentar, sebentar, apa, oh ya, Makassar, Balikpapan, dan Denpasar tanggal 20 Agustus. Jam 20, waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, 20 Agustus, jam 20 waktu Indonesia Barat, tiga kota tadi akan buka penjualan tiket untuk periode Wongsoyedanya. Di tanggal 20 Agustus, Jakarta akan kembali buka penjualan tiket untuk pre-sale-nya. Nah, tapi kalau Jakarta penjualan pre-sale-nya jam 12 siang waktu Indonesia Barat, sementara tadi tuh Makassar, Balikpapan, dan Denpasar jam 20, jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi, siap-siap aja pada tanggal tersebut, untuk Palu itu 20 September akan buka penjualan tiket. Terus, Banda Aceh gue lupa, tapi informasinya ada ditsingung oleh panjir.com. Jadi, tanggal acara, di mana penyelenggaraannya, siapa openernya, berapa harga tiketnya, kapan aja periode penjualannya, itu semua ada ditsingung oleh panjir.com. Nah, untuk informasi, Comica Lounge, itu kan nggak di semua kota, tapi dia ada di Makassar, dan ada di Denpasar. Jadi, untuk dua kota itu, lu mesti buru-buru. Sisanya di semua kota ada tuh, prioritas, kartu-prioritas foto itu ada. Jadi, lu tetap juga mesti buru-buru. Tapi, untuk yang Makassar dan Denpasar, agak lebih mesti buru-buru, kalau mau dapetin kuota di, Comica Lounge. Dan, kuotanya nggak sebanyak yang di Jakarta, karena kapasitas totalnya juga lebih sedikit. Jakarta kan 7500. Nah, jadi, itu informasi yang bisa gue kasih tahu. Moga-moga ada manfaatnya juga untuk lu. Mohon maaf sekali lagi, gue menjanjikan bahwa Comica Entertainment ini harus jadi yang terdepan dan mencontohkan gimana caranya menyelenggarakan pertunjukan di masa PSBB transisi. Di masa transisi menuju ke normalan baru. Yang berarti, kami tidak mungkin apa ya, gegabah. Nggak mungkin ceroboh. Harus berhati-hati, harus bersiap-siap. Contohnya di Jakarta aja, gue kerjasama sama BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Kesehatan Masyarakat itu adalah yang fokusnya pada penjagaan. Kalau kedokteran kan pada pengobatan ya. Jadi, baik kedokteran atau Kesehatan Masyarakat itu sama-sama tepat untuk diajak bermitra di sini. Karena teman-teman ini punya akses terhadap dosen yang masing-masing, terhadap profesor yang masing-masing. Jadi, punya akses yang dibutuhkan untuk membantu menyiapkan protokol COVID. Di kota-kota yang gue sebutin sebenarnya juga kayak gitu. Makanya gue akan kerjasama dengan kampus-kampus setempat. Itu salah satunya cara kami berhati-hati dan memastikan kami bijak dalam menjalankan acara. Salah satunya lagi adalah dengan tidak nabrak kondisi COVID yang ada di sana. Kalau emang belum siap, yaudah nggak usah. Gitu kira-kira. Sekali lagi, informasinya ada di tersinggung oleh panju.com. Makasih udah ngikutin kabarnya. Dan moga-moga lain kali gue balik lagi bisa punya kabar baik untuk semuanya. Makasih banyak dan goks. Terima kasih telah menonton!